5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Perhatikan gelas yang berisi air es berikut ini Apa yang terjadi pada bagian luar gelasnya? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah adik-adik pasti pernah mengamati ketika kita minum es Di luar gelasnya itu biasanya basah adik-adik Nah ini peristiwa namanya adalah mengembun Bukan berarti air di dalam gelas itu menembus ke luar gelas bukan adik-adik Nah peristiwa ini dinamakan mengembun Apa itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair Loh kok gas menjadi cair Kak Citra? Nah kita akan pelajari ya Nah disini proses mengembun sendiri itu ada dua contoh peristiwanya Dalam kehidupan sehari-hari kita Nah ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas Maka sisi luar gelas yang mula-mula kering Beberapa saat kemudian gelas tersebut akan terdapat bintik-bintik air Ini adalah contoh peristiwa mengembun Contoh lain adalah perhatikan ketika kalian naik mobil saat cuaca cerah Kaca jendela mobil bagian dalam itu awalnya kering Nah ketika hujan turun kaca mobil bagian dalam itu menjadi buram Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca Maka telapak tangan kita menjadi basah adik-adik Bagaimana ya kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah kedua peristiwa itu dapat terjadi Itu karena ada proses pengembunan Mungkinkah es yang mencair itu dapat menembus gelas Dan mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah disini udara di sekitar kita itu banyak mengandung uap air adik-adik sebenarnya Ketika uap air itu bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin Atau benda-benda yang suhunya rendah Maka akan berubah menjadi bintik-bintik air Ya jadi tidak kok air di dalam gelasnya menembus ke luar gelas? Tidak Tapi di luar gelas itu ada udara Nah udara yang bersentuhan dengan benda yang dingin atau suhunya rendah Itu yang akan berubah menjadi bintik-bintik air Nah proses itulah yang disebut dengan mengembun Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas itu bukan berasal dari dalam gelas Akan tetapi tetes-tetes air tadi berasal dari uap air di sekitarnya Jadi adik-adik sudah tahu ya proses terjadinya embun pagi juga Embun pagi kalau kalian pergi ke lapangan pagi-pagi itu rumput atau tanaman kita itu kok basah ya Nah itu terjadi pengembunan adik-adik Kamu telah membaca penjelasan di atas tadi adik-adik Mungkin adakah kata yang belum kalian pahami artinya? Nah untuk memahami artinya kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian Atau melihat kamus besar bahasa Indonesia Kalian bisa membuat tabel seperti ini Kalian bisa tuliskan kosa kata barunya Lalu kalian tuliskan juga artinya di buku kalian masing-masing Nah contoh mungkin kosa kata yang baru buat Kak Citra adalah Proses, embun, cuaca, suhu, dan uap Nah apa arti dari kosa kata tersebut? Misalnya proses Proses itu urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait Nah sedangkan embun itu artinya adalah Uap air yang mengalami proses pengembunan Yaitu proses berubahnya dari wujud gas menjadi cair Cuaca sendiri artinya adalah keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu Yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat Lalu ada kata suhu tadi Suhu itu artinya adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda ya Ini kurang derajat ya Lalu uap Uap itu artinya adalah titik-titik dari benda cair di udara Itu tadi 5 kosa kata baru beserta artinya Kalian bisa membuat kalimat dengan kosa kata baru itu Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun Nah lakukan percobaan berikut ini adik-adik Nah siapkan alat dan bahan dan lakukan langkah percobaan seperti ini Pertama siapkan gelas berisi air panas atau air hangat Nah tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas Biarkan 1-2 menit Bukalah tutup gelas tersebut Dan perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas Nah yang terjadi di permukaan tutup gelas ini adalah adanya titik-titik air Nah ini bukan berarti air di dalam gelas ini naik ke atas tidak adik-adik Tetapi ini adalah proses yang namanya mengembun Ya karena ada titik-titik air yang berada di permukaan tutup gelas Adik-adik telah membaca dan melakukan percobaan Nah kita akan melengkapi bagan berikut ini Nah disini kita akan mengetahui apa arti dari mengembun Mengembun itu artinya adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair Lalu contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari adalah Air panas di gelas jika ditutup maka permukaan tutupnya akan mengembun Lalu kaca mobil saat hujan maka bagian dalamnya akan ada titik-titik air Itu tadi adalah contoh peristiwa mengembun Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas Percobaan di kelas itu menggunakan es batu dan air Ternyata lantai kelas itu menjadi basah adik-adik Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan Nah petugas menggunakan kain pel Dibantu oleh Siti dan teman-temannya Apakah di sekolah adik-adik ada petugas kebersihan? Apa saja ya tugas-tugasnya? Nah adik-adik tentunya kita di sekolah masing-masing memiliki petugas kebersihan Lalu tugasnya apa ya? Ya menjaga kebersihan lingkungan sekolah juga Jadi setiap orang yang ada di sekolah itu ya Itu memiliki tugas dan perannya masing-masing Tentunya adik-adik masih ingat apa peran dari guru kelas Kepala sekolah, penjaga sekolah, petugas perpustakaan Petugas tata usaha sekolah, guru penjaskes atau guru olahraga Lalu petugas kebersihan Itu memiliki perannya masing-masing Dan ini sudah Kak Citra jelaskan di pembelajaran sebelumnya Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput Permainan sepak bola itu dimainkan oleh 11 orang adik-adik Satu orang itu menjadi atau berperan sebagai penjaga gawang Jangan sampai gawangnya itu kemasukan bola ya adik-adik ya Atau ada gol dari pihak lawan Nah itu adalah permainan sepak bola Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku Bagaimana ya cara bermain tembaklah aku? Nah disini berbarislah membentuk lingkaran Ya adik-adik ya Dua orang siswa berada di tengah lingkaran Nah ini ya Dua orang siswa berada di tengah lingkaran Dan siswa yang membentuk lingkaran Harus berlari searah atau berlawanan arah jarum jan Nah siswa yang berada di tengah ini Berusaha menembak atau menendang bola Tendangan bola itu diarahkan ke siswa yang berlari Nah siswa yang terkena pada bagian lutut ke bawah Dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru Nah disini gunakan dulu bola plastik untuk permainan ini Ini tadi permainan tembaklah aku Bisa kalian mainkan bersama dengan teman-teman kalian Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 3 Sub tema 3 Pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa lagi di video pembelajaran